burung ini enggak pernah dilola pakai tangan padahal ngasihnya benar langsung cebuknya diambil dikasih jangkrik baru dikasih tapi kok ternyata hasilnya tetap saja manja gitu ya jangkrik sudah disiapkan di tempat lain di wadah lain baru kita masuk tangan kita ambil tempatnya burung murai batu yang jinak manja burung pokoknya yang manja murai batu yang manja itu banyak ini ya banyak yang tidak disukai oleh teman-teman pecinta murai batu tapi kalau saya pribadi itu lebih mengutamakan mentalnya bukan jinaknya karena banyak orang yang itu meyakini kalau murai batu jinak itu mentalnya enggak ada burungnya rusak atau yang lain-lain lah intinya kalau burung jinak itu burung yang negatif gitu ya Nah itu tidak berlaku untuk saya kalau menurut saya mental itu bawaan burung nah burung jinak itu pasti ada eh ini ya sesuatu yang membuat dia itu jinak bisa jadi itu kesalahan atau ke apa ya ya sesuatu yang membuat dia itu jadi jinak belum tentu karena kesalahan juga nah kesalahan teman-teman kenapa bisa burung itu jinak yaitu biasanya itu sering ngeloloh pakai tangan sering ngasih makan disuap itu dari ini trotolanya itu bisa membuat murai batu itu mudah jinak gitu ya jinaknya jinak manja jadi setiap ketemu sama pemiliknya itu dia akan bereaksi seperti minta diloloh gitu ya minta makan nah biasanya seperti itu nah terus di sini nih yang jadi masalah burung ini enggak pernah diloloh pakai tangan padahal ngasihnya bener langsung cebuknya diambil dikasih jangkrik baru dikasih tapi kok ternyata hasilnya tetap saja manja gitu ya kenapa gitu ya nah jadi biasanya burung yang lapar itu kan pasti dia ini ya bisa bikin jinak juga ya walaupun burung itu kita kasih makannya itu enggak langsung disuap kita ambil cepuknya baru kita kasih jangkrik kita masukin lagi tapi kalau keadaan burungnya itu sering lapar kita ngasih makannya itu sering telat itu bisa jadi penyebab kenapa murai batu itu bisa jinak nah jadi teman-teman untuk yang merawat murai batu trotol dan nggak suka murai trotolnya itu manja nah teman-teman perlu menerapkan bahwa murai batu trotol ini butuh ini apa namanya asupan protein asupan nutrisi itu yang banyak karena untuk pertumbuhan bulu-bulunya dan juga pertumbuhan tubuhnya itu biar cepat besar bulu-bulunya juga biar tumbuh dengan baik nah itu perlu asupan nutrisi dan protein yang banyak ya caranya dengan pemberian ef itu yang melimpah jadi jangan tanggung-tanggung ya teman-teman ya untuk pemberian efnya nah kalau teman-teman sudah menggunakan for yang proteinnya tinggi nah itu itu juga bagus gitu ya tapi kalau pemberian fornya protein yang standar nah itu teman-teman jangan pelit ef maupun jangkrik atau kroto dan lain-lain itu usahakan itu kasih porsinya itu dia sampai kenyang jangan sampai kurang kalau bisa itu lebih beda sama burung-burung murai batu dewasa ya kita setting itu pas kita pagi kasih jangan berlebihan sore pun jangan berlebihan karena itu akan ada dampaknya itu ya nah beda dengan murai batu trotol kalau masih trotol aja ef kita pangkas kita kasih eh batasan gitu ya sedangkan trotol itu nanti akan merasa kurang jadi dia itu ini karena dia merasa kurang nah dia itu akan menunggu ininya majikannya itu ngasih makanan langsung gitu ngasih ef gitu ya nah jadi karena seringnya dia merasa kurang merasa lapar dan seringnya dia menunggu jadi saat kita ambil burung itu atau kita mendekat burung itu nah burung itu akan beraksi manja walaupun kita juga sudah ini ya apa namanya eh jaga ini ya eh jarang berinteraksi gitu ya tapi ternyata burung itu tetap manja nah kesalahannya disitu burung sering lapar makanya untuk trotol ini jangan sampai dia merasakan lapar pagi harus sudah cepat-cepat dikasih makan nah untuk jam berapanya ya teman-teman bisa menyesuaikanlah sepagi mungkin itu sudah dikasih makan jangan sampai burung itu terlihat reaksinya itu lapar biasanya kalau burung burung masih kecil masih dalam pertumbuhan gini biasanya itu ada suaranya kok kok nah itu tandanya itu sudah lapar nah tandanya burung itu nggak merasa lapar atau dia selalu merasa cukup dia itu jarang bunyi kuk-kuknya itu jarang paling dia loncat sambil tek tek nah itu berarti burung sudah tercukupi dan untuk cara ini saya terapkan di burung ini ini usianya pas satu bulan oh ya eh satu lagi jadi burung itu juga kalau sering dipegang itu nanti juga akibatnya akan manja juga itu juga bisa seperti video lama saya yang sebenarnya itu umur udah kalau dihitung sudah 3 tahun itu juga burung manja yang sudah saya upload udah lama dan disitu banyak komentar yang menyalahkan gitu ya karena apa itu burung itu burung itu sakit dan saya beberapa kali itu terpaksa harus memegangnya dan akhirnya burung itu ya jindaknya manja tapi bukan berarti mentalnya nggak bagus ya burung itu sudah pernah prestasi jadi jangan salah sama burung manja dengan mengertikan nggak ada mental itu salah kalau burung ini nah ini karena sehat dan tidak terjadi masalah jadi saya tidak memanjakannya tidak memegangnya gitu ya biasanya kalau kita masukkan tangan dia tuh takut karena memasukkan tangan pun saya dalam sehari itu hanya pagi dan sore saat pemberian cangkrik itu pun cangkrik sudah sudah disiapkan di tempat lain di wadah lain baru kita masuk tangan kita ambil tempatnya baru kita masukkan jangkrik sudah kita siapin kita masukkan lagi tutup krodong candelin lagi jadi terhitungnya itu satu menit menit aja tidak ada saya masukkan tangan itu satu menit nggak hanya beberapa detik saja saya ambil mas ke wadah pakanya keluar masukin udah candelin keluar eh apa candelin ke atas nah sudah jadi setiap hari ya ya seperti itu itu aja full pemasteran biar nanti kalau sudah dewasa itu bisa melakukan banyak isian nah itu ya teman-teman ya semoga video ini bermanfaat nah jadi teman-teman usahakan jangan sampai burung ini merasa lapar ini kuncinya ya teman-teman ya